Intro Selamat sore pemirsa apa kabar anda di sore hari ini Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Sabtu 27 April 2024 Bersama saya Muhammad Azril Nasution Dan saya Nisa Redi Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk ada Dan berikut kita awali informasi selengkapnya Pemirsa di informasi yang pertama jalan lintas yang menghubungkan kota Binjai dan Kabupaten Langkat menuju Kabupaten Tanah Karo mengalami longsor Akibatnya jalan tertutup material longsor dan tidak bisa dilintasi Peristiwa longsornya tebing di jalan lintas Binjai Langkat menuju Tanah Karo terjadi pada Kamis Malam di Dusun Pamasimeler Desa Telaga Kecamatan Sebingai Kabupaten Langkat Longsor terjadi pasca hujan lebat yang turun sepanjang hari di kawasan tersebut Akibat longsor ini jalan lintas tersebut tertutup material tanah dan bebatuan yang terbawa longsor ditambah sejumlah pon besar yang ikut tumbang Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut Polres Binjai yang mengetahui kejadian langsung datang ke lokasi untuk mengamankan lokasi longsor dan mengatur arus lalu lintas Kasat Lantas Polres Binjai AKP Agus Ita Lestari Ginting menyatakan hingga Jumat malam jalan tersebut masih tertutup material longsor dan tidak bisa dilalui kendaraan apapun Ia menghimbau warga yang akan melintasi kawasan tersebut untuk berbalik arah dan mencari jalur lain atau menunggu proses pembersihan jalan usai Polres Binjai juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Langkat dan pemerintah Provinsi Sumut untuk segera melakukan pembersihan terhadap material longsor Untuk itu kami timbal kepada seluruh pengendara agar tidak melintas ataupun mendekat ke area longsor dikarenakan kemungkinan ada longsor susulan dan untuk perkembangan arus lalu lintas akses jalan alternatif taruh langkat akan kami informasikan kemudian Buntut penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi KPK lakukan penyegelan terhadap satu bangunan rumah milik Bupati Labuhan Batu periode 2021-2024 yang berada di Komplek Taman Setia Budi Indah Jalan Setia Budi Medan kemarin Beginilah suasana rumah Bupati Labuhan Batu Erik Atra dari Tonga di Medan Rumah mewah bernuansa hitam putih tersebut ditaksir senilai 5,5 miliar rupiah Lokasi bangunan ini tepatnya di Blok G nomor 48 terlihat sepi tanpa penghuni setelah disegel KPK KPK menempelkan segel atau poster bertuliskan rumah disita segel tersebut tertempel persis di samping nomor rumah milik Erik Atra dari Tonga Dalam segel tersebut tertulis jelas sebuah informasi dari KPK yakni tanah dan bangunan ini telah disita dalam tindak pidana korupsi dengan tersangka Erik Atra dari Tonga selaku Bupati Labuhan Batu periode 2021-2024 Erik Atra dari Tonga telah ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam dugaan menerima suap senilai 1,7 miliar rupiah Erik Atra dari Tonga salah satu dari empat tersangka dalam operasi tangkap tangan di Labuhan Batu tiga tersangka lainnya adalah satu tersangka anggota DPRD dan dua tersangka pihak swasta dari hasil keterangan sekuriti bernama Yoga yang bertugas menjaga komplek Taman Setia Budi Indah Blok G tersebut KPK melakukan penyegelan pada beberapa hari lalu sebelumnya rumah yang disegel tersebut dihuni oleh keluarga Erik Atra dari Tonga yang sedang menjalani pendidikan di Medan dan ditemani dengan seorang pembantu kita kembali ke informasi lainnya pemirsa asiman di hujan dan berenang di Galian proyek PT KI Boca 11 tahun tenggelam dan tidak terselamatkan orang tua korban memilih tidak melakukan otopsi pihak keluarga telah pasah dan juga ikhlas warga beramai-ramai mendatangi lokasi proyek PT KI di Jalan Setia Luhur Medan kemarin kedatangan warga untuk melihat kondisi bocah 11 tahun yang meninggal dunia usai berenang bersama teman-temannya warga berusaha memberikan pertolongan pertama namun tidak membuahkan hasil selanjutnya warga membawa korban ke rumah sakit terdekan Ramadan Fadilah dinyatakan meninggal dunia dan jasad korban dibawa ke rumah duka di Jalan Banteng tidak jauh dari lokasi ia bermain peristiwa nasi ini terjadi saat Ramadan Fadilah bersama lima temannya mandi hujan dan berenang di sebuah lokasi Galian proyek PT KI warga bernama Lisbet Manalu menuturkan teman korban sempat mendatangi rumahnya untuk meminta pertolongan mendapatkan laporan tersebut Lisbet serta suami langsung ke lokasi untuk mencari bocah tersebut aku panggil suamiku minta tolong aku disini kebetulan karena hujan kan gak ada orang kan jadi suamiku langsung terjun ke situ diselamatkan disini baru udah ada korban sebelumnya ini kan garis? belum ada disana ada memang kalau pelang ini baru dibuat kalau gak ada korban baru dibuat pelang sementara itu pihak PT KI baru memasang garis dan pepan nama dilarang memasuki area selain petugas setelah adanya korban jiwa orang tua korban bernama Agus menerangkan bahwa pihak keluarga tidak meminta otopsi kepada pihak kepolisian dan telah ikhlas serta pasrah terhadap peristiwa ini ada upaya kita untuk menuntut pihak proyek pak nah itu kalau bagi saya gini aja lah kita saat mandi di kawasan sungai Paloh Seruai bersama dengan teman-temannya korban yang tidak bisa berenang meninggal dunia setelah dibantu pencarian oleh sejumlah warga yang tengah melintas warga di sekitaran sungai Paloh Seruai Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan digegerkan dengan jeritan sejumlah pelajar yang meminta tolong karena seorang temannya tenggelam saat mandi di sungai tidak lama kemudian John Hartawan Sitindaon 17 tahun ditemukan warga dan sejumlah personil TNI Angkatan Laut tenggelam di dasar sungai dan langsung dievakuasi ke daratan Kepala lingkungan setempat Said mengatakan awalnya ada sekitar 4 orang pelajar mandi di sungai Paloh diduga salah seorang pelajar yang tidak bisa berenang terpeleset dan terbawa arus hingga tenggelam Tadi empat orang yang mandi-mandi disini empat orang yang tenggelam satu orang yang empat orang ini menulungi dan tidak bisa lagi karena posisinya memang mereka juga tidak bisa berenang memang mereka sering untuk mandi-mandi di tempat ini dan tak anak-anak mana saja tak dari mana saja kadang-kadang kita lewat pun orang itu banyak orang mandi-mandi disini Jasad korban dibawa pihak keluarga ke rumah duka di kawasan Geria Martubung Medan untuk dimakamkan Ya pemirsa diduga dianiaya seorang wanita ditemukan tewas di kamar teman prianya dan sebelum kejadian warga sekitar sempat mendengarkan korban berteriak meminta tolong Korban yang diketahui bernama Melanie Sitompul ditemukan tewas dengan posisi terlungkup di kamar teman prianya dan ditemukan warga dengan kondisi wajah korban dipenuhi luka diduga kejadian tersebut dilakukan oleh teman prianya bernama Rido Nasution Agustina salah seorang warga sekitar mengatakan awalnya mendengar suara wanita yang teriak meminta tolong dari dalam rumah terduga pelaku mendengar suara teriakan korban sempat ketakutan dan sontak memberikan informasi kepada warga sehingga warga pun mendatangi rumah terduga pelaku dan langsung mendobrak pintunya mengetahui warga datang terduga pelaku pun langsung lari dari belakang rumahnya dengan memanjat atap seng saya tidak tahu kejadian seperti apa ibu itu bilang ada perempuan di dalam itu minta-minta tolong kenapa kalian tidak melapor ke Captain saya bilang kan kami tidak berani katanya kan tahu lah si Rido payah atau orang ini kan saya lah ini siap tipe sendiri saya panggil orang di ujung itu anak-anak mudanya untuk ke sini mendobrak sini posisi si Rido itu masih di dalam kami dobra ini posisi masih di dalam kami panggil Rido keluar di si Lani gak ada si Lani di dalam aku bilang lah masih di dalam Bang atau orang ini masih di dalam dia gak dikeluari gak ada si Rido si Lani di dalam udah kami dobra udah gak ada si Lani nih udah mati si Rido pun lari dari sengit lompat dari sengit tuh Bang informasi lainnya Pemirsa Pertamina bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan TNI Kodim 0201 Medan melakukan penggerbekan lokasi penampung BBM ilegal di Bantaran Sungai Deli Kawasan Lingkungan 18 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan penggerbekan penampungan BBM ilegal jenis solar di belakang kantor Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan petugas berhasil mengamankan 3 ton BBM ilegal jenis solar drum tempat BBM serta 3 orang pekerja 2 unit perahu bermesin yang digunakan untuk mengangkut BBM dari lokasi pencurian ke lokasi penampungan juga turut diamankan petugas diduga pelaku berinisial R berhasil melarikan diri saat melakukan aksi pencurian melalui pipa Pertamina di kawasan Kampung Kordia Belawan kemudian membawa BBM tersebut ke penampungan di kawasan Kelurahan Pekan Labuhan dengan menggunakan sampan bermesin dan jajaran pengamanan dari Pekan Labuhan Pertamina terkait adanya minyak ilegal terus jadi sampai saat ini sudah ada beberapa barang bukti diamankan kalau pastinya belum tahu cuma ada 3 mobil pickup tadi Pak untuk pengamanan guna pengusutan lebih lanjut sejumlah barang bukti puluhan dirigen berisikan BBM jenis solar 2 unit sampan bermesin serta 3 orang pekerja diamankan untuk sementara waktu ke Pertamina di Labuhan Deli pemirsa tim gabungan temukan alat hisap sabu digubuk para penambang seharajia penertiban tambang emas ilegal menggunakan ekskavator di kecamatan Kota Nopan Mandirin Natal petugas gabungan Polres Mandirin Natal bersama pemerintah daerah menemukan 2 bong alat hisap sabu dan 4 plastik klip serta 2 korek api digubuk tempat istirahat para penambang emas ilegal di Kelurahan Pasar Kota Nopan Kabupaten Mandirin Natal petugas membongkar seluruh gubuk di area pertambangan emas ilegal dan merusak seluruh fasilitas para penambang yang digunakan untuk menambang emas ilegal kemudian lokasi yang sudah terdampak bekas pada lubang yang berkemungkinan itu akan menjadi penyebab bahaya atau laka sementara itu penemuan barang bukti hisap sabu tersebut akan diproses dari penemuan salah satu kartu tanda penduduk digubuk para penambang keamanan kereta api bandara di Kota Medan menemukan 1 tas milik penumpang kereta api berisikan uang tunai puluhan juta rupiah petugas keamanan kereta api bandara Hardi Winatal Syahputra menemukan 1 tas berisikan uang tunai yang diperkirakan mencapai 24 juta rupiah di area ruang tunggu pintu keluar stasiun tas yang berisikan uang puluhan juta rupiah ini ditemukan berada di bawah kursi tempat duduk penumpang kereta api menunggu untuk dijemput melihat ada tas yang tertinggal ia sempat memberitahukan penumpang namun setelah diperiksa isi tas tersebut ternyata di dalamnya terdapat uang tunai yang diperkirakan mencapai 24 juta rupiah dari isi tas tersebut terdapat tanda pengenal dan langsung membawa ke bagian pusat informasi selang beberapa lama pemilik tas tersebut langsung mendatangi pusat informasi dengan membawa sejumlah dokumen untuk mengklaim hal tersebut tindakan petugas keamanan KK Bandara Medan dalam membalikkan barang bawaan penumpang merupakan bentuk pelayanan yang bertanggung jawab serta memberikan kepercayaan kepada para penumpang kami dan kejadian ini menjadi pengingat bagi seluruh penumpang untuk terus menjaga barang bawaannya sehingga mencegah terjadinya ketinggalan barang di area KK Bandara sementara itu pemirsa tiga orang pemuda melakukan aksi pencurian di jalan lintas Sumatra Desa Firdaus Kecamatan Seirampah para pelaku masuk melalui jendela kamar mandi dan mencuri barang-barang dalam toko tersebut salah seorang tersangka berinisial R warga Dusun 8 Desa Firdaus Kecamatan Seirampah berhasil ditangkap unit Pidum 1 berdasarkan laporan dari Abdul Ghani karyawan toko DIE kejadian berawal pada 24 April 2024 korban yang hendak membuka toko melihat handphone untuk pelaporan barang tidak di tempat kecurian berlanjut setelah sejumlah barang-barang tempat ia bekerja berantakan dari hasil pengembangan akhirnya unit 1 Pidum Satreskrim berhasil menangkap salah seorang pelaku R di rumahnya pelaku masih menyimpan sejumlah barang curian tersebut dan selanjutnya diamankan untuk barang bukti Kasat Reskrim Polres Sergai AKPJH Panjaitan membenarkan personilnya berhasil mengungkapkan kasus pencurian 1 kali 24 jam berkat bantuan kamera pengawas dan keterangan dari warga serta karyawan toko hanya dari segi interval waktu karena kejadian tanggal 4 dilaporkan tanggal 24 ini sudah cukup banyak waktu terhadap pelaku dan memang kita agak kesusahan namun kita terbantu dengan CCTV CCTV toko itu kita ambil kemudian kita lirik jadi tanggal 24 dilaporkan ke Polres tanggal 25 kita sudah berhasil penjara pelaku dikenakan pasal 363 KWP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara pemirsa hewan liar terekam kamera CCTV menyerang seorang petugas keamanan di kantor Dewan Perakilan Rakyat daerah kota Tanjubalai kemarin rekaman CCTV memperlihatkan seorang petugas keamanan yang tengah istirahat dan tiba-tiba diserang oleh hewan liar berukuran besar yang masuk ke sekretariat kantor DPRD Tanjubalai akibat serangan hewan liar tersebut korban mengalami luka di kepala dan dibawa ke rumah sakit terdekat kabak umum DPRD Tanjubalai M. Fahrialdi membenarkan peristiwa tersebut dan korban bernama Farhan merupakan petugas pengamanan sekretariat DPRD Tanjubalai dia menunggu sholat subuh sambil tiduran di pos 3 maka saat itulah ada monyet yang kebetulan katanya monyetnya dua ekor dan satu ekor menyerang dia dan langsung lari monyetnya dan memang adik kita Farhan ini memang sejumlah warga kecamatan Balige Kabupaten Toba meminta pemerintah dan aparat kepolisian menetipkan angkot yang sering ugal-ugalan saat mengangkut anak sekolah di sepanjang jalan Sopo Surung telah menjadi fenomena biasa sehari-hari di lokasi Sopo Surung Balige keadaannya sembraut lantaran supir-supir angkot saling berlomba-lomba memuat penumpang anak sekolah hingga parkir sembarangan tanpa menghiraukan kemacetan lalu lintas di samping itu kerap juga ugal-ugalan dan overmuatan di jalan raya salah seorang warga Balige Marulak Tambunan mengatakan belakangan ini pengawasan di sepanjang jalan Sopo Surung Balige semakin tidak terkendali lagi sering tampak terlihat tanpa ada pengawasan ataupun penertiban pihak yang berwajib terutama di saat jam masuk dan keluar sekolah sering terjadi kemacetan lalu lintas di sana sementara itu beberapa kejadian kecelakaan lalu lintas akibat ulah para supir angkot yang sering ugal-ugalan sering menelan korban jiwa Marulak berharap kepada pemerintah Kabupaten Toba bersama dengan kepolisian dapat menetipkan kawasan tersebut agar tidak semraut lagi serta menetipkan para supir angkot yang tidak mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku kalau kita lihat ada-ada juga yang kecelakaan banyak motor mobil-mobil yang ngangkut anak sekolah kita beralih ke informasi lainnya pemirsa puluhan petugas Satpol PP Kabupaten Langkat kemarin sore merobohkan sejumlah bangunan liar yang berdiri di sekitar objek wisata Bukit Lawang pembongkaran bangunan tersebut diantaranya tempat parkir dan kamar mandi di pintu masuk kawasan wisata Bukit Lawang telah menyeroboh lahan dari PT Langkat Nusantara Kepong dan harus dirobohkan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Langkat sesuai dengan aduan PT LNK akibat pembongkaran lokasi parkir dan kamar mandi yang dibuat sebagai tempat untuk sarana lokasi pemungutan retribusi ini menjadi sorotan dan menuai proses dari masyarakat sekitar pembongkaran bangunan liar di sekitar objek wisata Bukit Lawang ini langsung dipimpin kasat Pol PP Kabupaten Langkat Dameka Singarimbun saat terjadi pembongkaran salah seorang masyarakat berteriak dan meminta kepada pemerintah Kabupaten Langkat dan Satpol PP agar tidak tebang pilih dalam melakukan tindakan karena masih banyak bangunan-bangunan liar yang berada di objek wisata Bukit Lawang khususnya yang berada di daerah aliran sungai meski mendapatkan protes keras dari sejumlah masyarakat namun pembongkaran bangunan liar ini terus berjalan pemirsa Ombudsman Republik Indonesia bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional di Medan kemarin Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki permasalahan yang besar hal ini tentunya membutuhkan penyelesaian yang cepat dan efisien dari sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan pemerintah daerah Ombudsman Republik Indonesia menilai pengaduan masyarakat terhadap pendidikan lebih dominan dari pengaduan lainnya pengaduan yang selalu datang dari masyarakat diantaranya pendidikan kesehatan agraria pertanahan infrastruktur dan kepolisian dari hasil monitoring laporan di Ombudsman dan SP4N berbeda untuk membuat pelayanan publik agar optimal pengaduan masyarakat harus segera ditindak lanjuti hal ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah anggota Ombudsman Republik Indonesia Dadan S. Suhar Mawijaya mengatakan indeks persepsi korupsi dan indeks kemudahan investasi berpengaruh terhadap jalannya sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dengan semakin tingginya pengaduan masyarakat berkorelasi positif dengan indeks persepsi korupsi dan indeks kemudahan investasi jadi makin banyak masyarakat yang mengadu sebetulnya ya justru kepercayaan terhadap pemerintah itu makin tinggi indeks persepsi korupsi ya karena sudah terbuka kanal-kanalnya gitu kan apa namanya kanal-kanal transparansi akuntabilitas ini dan sebagainya ini ya akhirnya indeks persepsi korupsinya menjadi lebih baik gitu kan nah kemudian ternyata potret kemudahan investasinya juga menjadi lebih bagus ya lebih mudah jadi masyarakat ini makin cerewet makin banyak yang mengadu pemerintah itu bisa bekerja lebih baik korupsi menjadi lebih gak ada persepsi korupsi menjadi indeks persepsi korupsinya menjadi lebih bagus kemudahan investasinya yang ternyata lebih bagus itu pemirsa guna memberikan pemahaman akan pentingnya cara melindungi diri dari bahaya bencana alam seperti gempa bumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan melakukan kegiatan kesiap siagaan bencana. Yang dilaksanakan bunyi sirine bertanda bahaya. Seluruh peserta berlindung di bawah meja atau kursi hingga keluar dari gedung baik di lantai satu dan lantai yang berada di atasnya. Khususnya bagi ibu hamil, di lantai tertinggi dilakukan pendaratan menggunakan tali dan pelindung diri serta sesampainya di bawah gedung tim medis dan peralatannya siap dievakuasi. Kesiap siagaan bencana yang dilaksanakan di lingkungan stikes Mitra Husada tidak hanya diikuti oleh mahasiswa namun masyarakat sekitar dari kelompok rentan yakni lansia, ibu hamil, balita, dan disabilitas. Sebelum melakukan simulasi mahasiswa dan peserta diberikan arahan oleh tim rescue BPBD Kota Medan terkait teori penyelamatan diri dari bahaya bencana gempa jika bertepatan di dalam ruangan. Guna mengingatkan tutorial cara melindungi diri dari bahaya bencana dilakukan dengan cara dinyanyikan sehingga gampang diingat. Katim lingkup kesiap siagaan BPBD Kota Medan Muhammad Iyamin Daulai mengatakan tujuan BPBD dalam kegiatan ini untuk membangun budaya sadar bencana sekaligus meningkatkan kapasitas kepada mahasiswa dan kelompok rentan serta penyandang disabilitas. Masyarakat di dalam hal penanggulangan bencana tentu ini juga kita ambil untuk membangun budaya sadar bencananya dan ada pun sosialisasi yang kita lakukan yang kita lakukan di dalam kegiatan-kegiatan ini ini upaya kita untuk meningkatkan kapasitas baik di sekolah tinggi karena tadi ada pesertanya bukan hanya saja mahasiswa tapi juga ada kelompok rentan kita tadi ada empat kelompok rentan yang ada di dalam penanggulangan bencana yang harus kita prioritaskan dalam penanggulangan bencana itu ada lansia, ada balita, ada juga ibu hamil dan tentunya ada juga penyandang disabilitas. Sementara itu Ketua Stikes Mitra Husada Medan Imran Saputra Surbakti mengatakan dalam rangka memperingati hari kesiap siagaan bencana 2024 Stikes Mitra Husada melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiap siagaan dalam menghadapi bencana dan mengurangi resiko atas bencana itu sendiri Diakui kegiatan simulasi ini sangatlah berjalan dengan baik dan yakini dapat meningkatkan pemahaman dalam menghadapi bencana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan bekerja sama dengan BPBD di tahun 2024 ini mengadakan simulasi dengan baik dan semua terselenggara juga dengan sukses bagaimana tadi simulasi demi simulasi dilaksanakan sehingga tujuan daripada kerjasama ini bagaimana meningkatkan sumber daya yang ada agar resiko kecelakaan, resiko bencana terhadap seluruh sipitas akademika di kampus ini bisa berjalan dengan baik Tema kesiap siagaan bencana tahun 2024 Siap untuk Selamat dan Subtema Indonesia Tangguh Indonesia Hebat Melalui kesiap siagaan bencana ini diharapkan seluruh peserta tangguh dalam menghadapi bencana Pemirsa Kapolda Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke Polres Labuan Batu Selain memberikan arahan kepada personel agar lebih meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kapolda dan rombongan juga melakukan penanaman pohon jenis pulai Kegiatan kunjungan kerja ke Polres Labuan Batu Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agong Setia Imam Effendi melakukan penanaman pohon jenis pulai Hal ini sebagai bentuk pelestarian lingkungan di halaman Mapolres Rantau Parapat pada Jumat pagi Sebanyak 4 batang pohon dengan nama latin Alstonia Scolaris ditanam secara serentak di 4 sudut halaman apel Polres Labuan Batu Pemilihan pohon jenis pulai sendiri dikarenakan akan memberikan dampak dan manfaat yang besar dalam menjaga lingkungan yakni sebagai penyaringan polusi udara Dengan semangat dan kerjasama yang kuat antara jajaran kepolisian dan masyarakat kunjungan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik tetapi juga meninggalkan jejak positif dalam upaya menjaga pelestarian lingkungan hidup yang lebih baik untuk generasi mendatang Pemirsa Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agong Setia Imam Effendi melakukan kunjungan kerja dan meninjau lahan pembangunan Mapolres Labuan Batu Selatan kemarin Kunjungan kerja Kapolda didampingi Forkopimda untuk melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan rumah dinas dan fasilitas umum Mapolres Labuan Batu Selatan di lahan seluas 5,3 hektare Selain itu Kapolda Su juga melakukan penanaman pohon langka yang berjenis Sono Keling Pulai, Ketapang Kencana dan Sotueda dengan usia tanam telah mencapai 10 tahun Selain itu Kapolda Sumatera Utara juga temuramah bersama pemerintah daerah dan masyarakat Labusel Dalam kesempatan tersebut Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agong Setia Imam Effendi menyampaikan akan merealisasikan pelayanan SIM secara mandiri oleh Polres Labusel dengan melakukan persiapan SDM dan perangkat lainnya Selain itu layanan kepolisian akan ditingkatkan dengan penambahan personilnya Jawa belan depan kita sudah bisa menerbitkan SIM dari kota atau kabupaten Labuan Batu Selatan ini Terkait dengan layanan kepolisian akan kita tingkatkan lagi nanti akan ada penambahan sejumlah polwan untuk kita tugaskan disini mungkin juga personil kita tambahkan 15 orang dengan polwannya nanti akan kita tempatkan disini untuk memperkuat layanan kepolisian di Labuan Batu Selatan Dan kami atas nama pemerintah Kabupaten Resatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Pak Kapolda yang terhasil didatang di tempatnya kami Terutama terima kasih besarnya kepada Kapolda Sumatera dan Kasat Press Game dan seluruh PTU Kapolda Sumatera yang telah beribaku ini membantu mensukseskan mengakomodir semua ke datangan Pak Kapolda karena ini juga bapak yang pertama di tempatnya saya Pemirsa, sejumlah pejabat publik dan tokoh Sumatera Utara mendapatkan penghargaan pada malam anugerah Sumut 24 Award Penganugerahan ini menjadi motivasi kepada masyarakat dalam beredukasi sesuai bidangnya Malam Anugerah Sumut 24 Award sukses digelar di Hall Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegaro Medan kemarin Kegiatan ini digelar dalam rangka halal-halal silah turhami sekaligus hari ulang tahun ke-12 Sumut 24 Pada zaman era digital ini Sumut 24 menjadi salah satu media cetak yang masih bertahan dalam memberikan informasi edukasi dan sosial kontrol kepada masyarakat luas sehingga keberadaan media tentunya harus mampu berkolaborasi dengan pemerintah dalam pembangunan menuju Indonesia Emas Kolaborasi membangun Sumatera Utara telah dibangun dalam menyiarkan atau menerbitkan sebuah informasi melalui media masa Apresiasi kepada sejumlah pejabat publik dan tokoh Sumatera Utara menjadi puncak acara pada malam anugerah Sumut 24 Award Sejumlah pejabat publik dan tokoh Sumatera Utara mendapatkan penghargaan pada malam tersebut penganugerahan ini menjadi motivasi kepada masyarakat dalam beredukasi sesuai bidangnya ini memberikan motivasi kepada kalai arami baik pejabat publik swasta untuk bisa melakukan edukasi melakukan hal-hal terbaik sesuai dengan bidang masing-masing tentunya mengapa kita mengharapkan hari ini sebagai acara hal abel silahat Malam Anugrah Sumut 24 Award diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun bersama pejabat publik dan toko Sumatera Utara. Pemirsa Buya Profesor Dr. K. Haji Amiruddin MS berpesan kepada para jemaah umroh agar bisa melaksanakan rukun yang wajib maupun yang sunnah baik di Makkah maupun di Madinah. Hal tersebut disampaikan Haji Amiruddin MS ketika memberangkatkan jemaah umroh yang tergabung pada pondok pesantren Darul Azariun Baitul Mustaghfirin Al-Amir, Jalan Mahuni Kecamatan Tembung, Kabupaten Diliserdang kemarin. Jemaah umroh yang diberangkatkan ini sebanyak 5 orang terdiri dari 4 santriwati dan 1 ustajah yang memiliki prestasi menghapal Al-Quran 30 juz selama 5 bulan. Umroh gratis menuju Makkah Madinah berlangsung selama 12 hari. Pendiri pondok pesantren Darul Azariun Baitul Mustaghfirin Al-Amir, Buya K. Haji Amiruddin MS mengapresiasi para jemaah umroh selama di pesantren dapat menghapal Al-Quran. Para santriwati nantinya dapat melaksanakan sholat di Masjid Nabawi Madinah yang nilai pahalanya sangat tinggi serta berjiarah ke makam Nabi Muhammad. Para jemaah umroh selama berada di Makkah menggunakan pakaian ikhram dengan memperbanyak bacaan talbiah dilanjutkan tawaf 7 kali putaran dimulai dan diakhiri di Hazar Aswad. Amba Allah yang menyemangati pesantren ini sehingga cita-cita ini terwujud. Mereka telah dibekali dengan ilmu manasik sebelum berangkat dan mereka telah mendapatkan keberkahan Al-Quran sehingga Al-Quran lah yang menjemput mereka datang ke Makkah Madinah tempat diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu yang pernah atau belum pernah atau sekarang mendengarkan berita tentang pesantren tasawuf dan tahfizul Quran Baitul Mustafirin Al-Amir. Memper sungguh-sungguh mendidik putra-putri Bapak Ibu untuk menjadi hafiz dan hafizah unggul dalam ilmu sains dan unggul dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab sehingga mereka menjadi generasi Qur'ani. Para jemaah umroh nantinya dapat mendoakan pesantren Darul Azariun Baitul Mustafirin Al-Amir agar senantiasa dapat menjalankan fungsinya dalam mengajarkan ilmu agama bagi generasi muda Islam. Pesantren Azariun Baitul Mustafirin Al-Amir saat ini mendapat respon positif dari masyarakat dari Serdang dan Kota Medan bahkan Sumatera Utara. Untuk itu kiranya selalu mendapat berkah dari Allah SWT. Sejumlah rumah ibadah di Kota Binjai mendapatkan bantuan dana pembangunan dari pemerintah Kota Binjai. Hal ini sebagai wujud visi dan misi untuk menjadikan Kota Binjai yang maju dan religius. Salah satu rumah ibadah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah Masjid Al-Jihad yang ada di Jalan Saman Hudi, Kelurahan Bengam, Kota Binjai. Bantuan pembangunan masjid disampaikan langsung oleh Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, kepada Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad. Bantuan yang diberikan Pemko Binjai berupa uang pembangunan sebesar Rp30 juta dan sejumlah sarung untuk warga maupun jamaah masjid. Bantuan dana hibah diharapkan dapat membantu pihak BKM Masjid Al-Jihad untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Selain masjid, Pemko Binjai juga memberikan dana hibah kepada sejumlah gereja, wihara, serta kuil yang merupakan wujud implementasi visi dan misi Kota Binjai untuk menjadikan Kota Binjai dan maju serta religius. Membangun masjid dan Al-Quran Center dan Alhamdulillah walaupun belum selesai pembangunan masjid dan Al-Quran Center itu Insya Allah sudah bisa dipakai, kemarin sudah bisa dipakai bentuk, sholat Tarawe dan juga dengan sholat-sholat Jum'ah dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, serta Kota Binjai. Pemirsa Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS berpesan para jemah umroh agar bisa melaksanakan rukun yang wajib maupun yang sunnah baik di Makkah maupun di Madinah. Hal tersebut disampaikan Haji Amiruddin MS ketika memerangkatkan jemah umroh yang tergabung pada pondok pesantren Darul Azariun Baitul Mustakfirin Al-Amir Jalan Mahoni, Kecamatan Tembung, Kabupaten Dedi Serdang kemarin. Jemah umroh yang diberangkatkan ini sebanyak 5 orang, terdiri dari 4 santriwati dan 1 ustazah yang memiliki prestasi menghafal Al-Quran 30 jus selama 5 bulan. Umroh gratis menuju Mekah Madinah berlangsung selama 12 hari. Pendiri pondok pesantren Darul Azariun Baitul Mustakfirin Al-Amir Buya Kiai Haji Amiruddin MS mengapresiasi para jemah umroh selama di pesantren dapat menghafal Al-Quran. Para santriwati nantinya dapat melaksanakan sholat di Masjid Nabawi Madinah yang nilai pahalanya sangat tinggi serta berziarah ke makam Nabi Muhammad. Para jemah umroh selama berada di Mekah menggunakan pakaian ikhrom dengan memperbanyak bacaan talbiyah dilanjutkan tawaf 7 kali putaran dimulai dan diakhiri di Hajar Aswan. Terima kasih kepada seluruh hamba Allah yang menyemangati pesantren ini sehingga cita-cita ini terwujud. Mereka telah dibekali dengan ilmu manasik sebelum berangkat dan mereka telah mendapatkan keberkahan Al-Quran sehingga Al-Quran lah yang menjemput mereka datang ke Mekah Madinah tempat diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu yang pernah atau belum pernah atau sekarang mendengarkan berita tentang pesantren tasawuf dan tahfizul Quran Baitul Mustafirin Al-Amir member sungguh-sungguh mendidik putra-putri Bapak Ibu untuk menjadi hafiz dan hafizah unggul dalam ilmu sains dan unggul dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab sehingga mereka menjadi generasi Qur'ani. Para jemaah umruh nantinya dapat mendoakan pesantren Darul Ajariyun Baitul Mustafirin Al-Amir agar senantiasa dapat menjalankan fungsinya dalam mengajarkan ilmu agama bagi generasi muda Islam. Pesantren Ajariyun Baitul Mustafirin Al-Amir saat ini mendapat respon positif dari masyarakat dari Serdang dan Kota Medan bahkan Sumatera Utara. Untuk itu kiranya selalu mendapat berkah dari Allah SWT. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah Satu Medan. Berlaku pada esok, Minggu 28 April 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakirawan BMKG Wilayah Satu Medan, menyapa sebat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk hari Minggu, tanggal 28 April 2024. Pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang di wilayah Humbang Hasudutan, Mandeling Natal, Tapanili Tengah, Tapanili Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang di wilayah Humbang Hasudutan, Mandeling Natal, Tapanili Tengah, Tapanili Utara, Toba, Padang Lawas, Tapanili Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 17 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 94. Arah angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak adanya titik panas yang terpantau pada tanggal 26 April 2024. Demikianlah perakiran cuaca untuk hari Minggu, tanggal 28 April 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Dan pemirsa informasi yang berundasasikan tadi sekaligus, menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Razir Nostion. Dan saya Nisa Redi. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!